Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan cepat ia memasuki rumahnya Saat ia menutup pintu ia terkejut Risa disambut dengan putrinya yang telah berdiri di belakangnya Astaga nak Kamu bikin ibu kaget saja Ucap Risa sambil mengelus dada Susan sakit Kok mukanya kamu pucat sekali? Ucap Risa panik ia pun mengecek Suba dan anaknya Kok dingin ya? Batin Risa terheran Karena biasanya jika orang demam pasti tubuhnya panas Sedangkan tubuh Susan malah dingin seperti es Ayo Susan tidur saja Ibu temenin ya Risa mengejarkan anaknya untuk tidur Entah kenapa kali ini Risa ingin menemani anaknya tidur Waktu menunjukkan pukul 11 malam Irfan baru pulang ke rumah Ia bingung tak mendapati siapapun di rumah Risa Kamu belum pulang kah? Risa Risa Panggil Irfan sambil mengecek kamarnya Ada apa sih mas? Ribut-ribut Nanti Susan terbangun loh Saud Risa yang baru saja keluar dari kamar Susan Yang ada di samping kamarnya Hah? Bukannya Susan sudah Maksudnya Ngomong apa sih mas? Udah yuk tidur Biarin Susan tidur sendiri Mpung udah nyenyak di tidurnya Ucap Risa memotong ngomongan suaminya Saat Irfan melangok ke dalam kamar Ia tak mendapati siapapun Bahkan yang kata istrinya Susan tertidur pulas Ia tak melihat adanya Susan di sana Apa Risa halusinasi ya? Buat ini Irfan Keesokan harinya Hari ini Irfan bangun lebih awal dari biasanya Ia sudah tak tahan ingin membuang air besar Dengan mata yang masih setengah terpejam Ia memaksakan langkahnya menuju ke kamar mandi Ah, leganya Gumam Irfan setelah selesai membuang hajatnya Ia sekalian mencuci mukanya Agar tak merasa ngantuk lagi Saat sedang bercermin Ia melihat sosok anaknya yang berdiri di belakangnya Penampakannya sungguh mengerikan Bajunya sangat lusuh Kepalanya berlumuran darah Lidahnya menjelur ke bawah Ditambah dengan matanya yang melotot Ha! Teriak Irfan Buru-buru ia keluar dari kamar mandi Menuju ke kamarnya Lalu ia bersembunyi di balik selimutnya Sayup-sayup Risa melihat suaminya berlari Risa keheranan Melihat tingkat suaminya yang aneh Ada apa sih mas? Pagi-pagi gini sudah teriak-teriak Gumam Risa Risa pun bangkit dari tidurnya Lalu ia pergi ke dapur untuk menyiapkan sarapan Setelah Irfan melihat arwah Susan Dengan susah payah Ia berusaha melanjutkan tidurnya kembali yang tertunda Irfan terbangun pada pukul setengah tujuh pagi Karena kelaparan Risa Kamu sudah berangkat Risa? Tanya Irfan Belum mas Bentar aku masih berhasil bukunya Susan Jawab Risa berteriak dari dalam kamar Susan Irfan mematung Kalau mendengar nama anaknya disebut Irfan tak ambil pusing Ia pikir ia hanya salah mendengar Ia pun ke kamar mandi untuk mencuci muka Setelah itu ke ruang makan untuk sarapan terlebih dahulu Betapa terkejutnya ia saat melihat istrinya Seperti menyuapkan seseorang Lagi-lagi Susan menampakkan dirinya di hadapan Irfan Dengan penampilan yang sangat amat mengerikan Ayo nak Makan dulu Ibu suapin ya Pintah Risa lalu menyendokanasi ke mulut Susan Entah seperti apa yang dilihat istrinya itu Sampai Irfan tak berani menatapnya secara lama Gulu kuduk Irfan meremang Nafsu makanya pun hilang Buru-buru ia pergi dari rumah meninggalkan istrinya sendirian Riz Mas pergi dulu ya Mas ada urusan Nanti kamu saja yang anterin Mas pergi dulu Pamit Irfan terburu-buru Irfan tak membawa banyak barang Ia hanya membawa dompet yang berisi surat-surat kendaraan Dan handphone saja Ia tak tahu harus pergi kemana Karena sebelumnya ia tak memiliki rencana Akhirnya Irfan memutuskan untuk kembali ke rumah orang tuanya yang ada di kota Hanya berjarak tiga kota saja Untuk sampai ke rumah orang tuanya Irfan Loh Mas Aku hari ini mau berangkat lebih awal mas Hah Kenapa sih mas tiba-tiba pergi Aneh banget Pekik Risa Yuk nak Kita berangkat Ajak Risa 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 menggandeng erat tangan Susan menuju ke halte Beberapa orang yang melihatnya kebingungan Karena melihat Risa berbicara sendirian Kita tunggu angkutnya dulu ya nak Ucap Risa Tak butuh waktu lama angkut yang biasa ya tumpangi sudah sampai Mereka segera masuk ke dalam angkutan itu Kebetulan penumpangnya hanya Risa Risa memilih duduk di bangku belakang supir Pak Warno Merasa heran dengan sosok yang duduk di samping Risa Bajunya terlihat lusuh tak terurus Rambutnya panjang tergerai Banyak bekas luka di tubuhnya Dengan rasa penasaran yang tinggi Akhirnya Pak Warno berani bertanya kepada Risa Bu Bu Risa Itu yang duduk di samping ibu siapanya Bu Risa ya Tanya Pak Warno sambil mencuri-curi pandang melalui spion Ya anak saya dong Pak Warno Masa lupa sih Aduh Saya mau ngantarin anak saya ke sekolah Ntar turunnya seperti biasa ya Pak Jawab Risa Iya siap Bu Saud Pak Warno terbata-bata Risa kembali mengajak anaknya berbicara Sambil menunggu anggotanya sampai di sekolah Pak Warno bergidik ngeri Melihat penampilan Susan Pasalnya ia mukanya pucat pasi Dan bajunya lusuh banyak bercak darah di tubuhnya Pak Warno mengira itu arwah gentayangan Tapi ia pun tak tahu pasti anaknya Risa Baik-baik saja atau tidak Setelah sampai di depan sekolahnya Susan Risa turun lalu menitipkan anaknya ke walil kelas Susan Yang kebetulan menyambut kedatangan para muridnya di depan gerbang Bularas Saya titip Susan ya Bu Kalau Susan salah ditikur aja Bu Jangan dimanjain Susan Ibu kerja dulu ya Nanti biar ayah yang jemput Susan Oke Sekolah yang benar ya sayangan ibu Ucap Risa di akhirnya dengan mencium Pucuk kepala Susan Kalau gitu saya pamit dulu ya Bu Permisi Mbak Mitrisah ke Bularas sambil tersenyum manis Ayo Susan masuk Udah mau dimulai pelajarannya Ajak Laras Di setiap langkah menuju kelasnya Laras berusaha mengejak Susan berbicara Tetapi Susan hanya diam saja Susan sakit Hah Kok wajahnya pucat nak Tanya Laras khawatir Tak ada jawaban apapun dari Susan Ia hanya diam Kalau sakit ibu antarin pulang aja yuk Imbuhnya tetapi Susan hanya diam Ia menggelengkan kepala sebagai jawabannya Laras pun paham Setelah mengantarkan ke kelasnya Laras kembali ke kantor terlebih dahulu Untuk mengambil peralatan belajar Lalu kembali lagi ke kelasnya Susan Saat sedang mengabsen Tempat pena milik Laras terjatuh Laras membunggukan tubuhnya Untuk mengambil tempat pena itu Saat ia mengambil Tak sengaja ia melir ke bawah bangku tempat duduk Susan Yang ada di barisan paling depan Tepat di depan meja guru Laras terkejut Dari bawah bangku Susan ada darah yang terus mengucur Tidak henti Saat ia kembali ke posisi semula Susan menjeringkan labor ke arahnya Menampilkan deretan giginya yang rapi dan penuh darah di mulutnya Hah! Teriak Laras Lalu ia terjatuh pingsan Di sisi lain Teror itu kembali menghantui Irfan Pikirannya tak bisa tenang hingga ia tak fokus mengendarai motornya Ia terus menerus kepikiran tentang jesat anaknya yang sudah ada tiga hari lalu Ia buang ke sungai Irfan berusaha fokus mengendari laju motornya Tetapi tetap saja tak bisa Jeritan Tangisan Rintihan Semua yang tentang Susan terus menerus menari-nari di otaknya Ah! Bisa gila aku kalau gini terus Batin Irfan dengan kesal Saat Irfan mau berbelok Ia melihat ke arah spion Ada sosok Susan yang duduk di jog belakangnya Irfan terkejut Perlahan tapi pasti sosok itu mencukik layar Irfan dengan mata yang melotot Kuku tajamnya melukai layar Irfan hingga sobek mengeluarkan darah Tak hanya itu saja Susan juga mencabik-cabik punggung Irfan Ia merasa kesakitan yang mendalam Laju motornya semakin ia tambah dengan harapan sosok itu hilang dari tempatnya Tetapi takdir berkata lain Bukannya sosok itu hilang Malah nyawanya yang hampir melayang Saat melaju dengan kecepatan tinggi Tiba-tiba arwah Susan berdiri di depan jalan Hingga membuat Irfan kehilangan keisimbangan Rem motornya tiba-tiba tidak bisa berfungsi Irfan pun tak bisa menghindari truk yang ada di depannya Hingga akhirnya Irfan membanting setir sampai motornya menambah kembat sejalan Tubuh Irfan terpentang jauh Hingga beberapa meter dari tempat kejadian Jeritan demi jeritan orang-orang yang menyaksikan kejirin mengenaskan di depan mata kepala mereka sendiri Tubuh Irfan mengeluarkan banyak darah Hingga berjacaran kemana-mana Cepat! Telepon ambulan! Pakik salah satu warga yang menyaksikan kejadian itu Banyak orang yang berbondong-bondong untuk melihatnya dari dekat Tak butuh waktu lama ambulan pun tiba Mereka segera mengevakuasi tubuh Irfan Beruntung ponsel milik Irfan ditemukan Jadi masih bisa untuk menghubungi pihak keluarga yang bersakutan Banyak juga warga yang memotret kejadian itu Untuk dijadikan amunisi publik dengan mengunggahnya di sosial media milik mereka Dari sekian banyaknya foto yang mengupdate tentang kecelakaan yang baru saja terjadi Ada salah satu foto yang menarik perhatian seseorang Ia pun meninggalkan komentar di postingan tersebut Apakah kalian juga melihat sama seperti yang aku lihat? Di sana ada anak kecil berdiri di sebelah tiang listrik diketik HP Kok itu kayak susah anaknya Bu Risa ya? Ucarnya Di sisi lain Risa sedang melayani pesanan pembelinya tiba-tiba yang mendapat telpon dari nomor tadi kenal Drt! Siapa ini yang telpon? Batin Risa bingung Namun dia tetap mengangkatnya Halo? Apa benar ini dengan saudari Risa? Tanya lelaki di seberang telpon itu Iya benar saya sendiri Kenapa ya pak? Jawab Risa Kami dari pihak yang berwajib ingin memberitahukan kepada anda Bahwa keluarga anda yang bernama Irvan mengalami kecelakaan tugal Dimana untuk segera datang ke rumah sakit Kondisi korban cukup parah Korban masih dalam penanganan di UGD Sekian terima kasih Ucap lelaki itu lalu memutus telponnya sepihak Apa? Gak mungkin Mas Irvan Gumam Risa menggelengkan kepalanya Risa sangat terkejut Ia menutup mulutnya yang mengangal lebar Ia tak percaya dengan kejadian yang menimbak keluarganya Pandangannya pun semakin mengabur tak lama kemudian Tubuh Risa terjatuh Ia pingsan dengan handphone yang masih digenggamnya Para pembeli yang ada disitu terkejut Karena Risa tiba-tiba pingsan Mereka pun langsung membantunya Diangkatlah tubuh Risa lalu dibaringkannya di tempat yang jauh lebih nyaman Kurang lebih Ada setengah jam Risa baru siuman Risa menangis hysteris saat membaca pesan masuk dari pihak rumah sakit Konan katanya Irvan memiliki cedera yang cukup parah Pada bagian kedua kakinya Hingga menguruskan diamputasi Beruntung ada Buwati yang bersedia menyediakan bahu untuknya bersandar Setelah dirasa cukup tenang Risa ditemani Buwati ke rumah sakit Setelah sampai di rumah sakit Risa mengurus administrasi agar suaminya bisa langsung dipindahkan ke ruangan yang layak Saat Irvan sudah dipindahkan ke ruangan Buwati izin pamit pulang terlebih dahulu Karena hari sudah mulai gelap Risa terduduk lesu di samping ranjang suaminya Tiba-tiba ia teringat dengan Susan Dengan segera ia meragap ponsel di sakunya Lalu menelpon Lastri Tetangga samping rumahnya Tak lama kemudian Telepon pun tersambung Halo Last Panggil Risa Iya Ada apa Risa Jawab Lastri Kamu lihat Susan sudah pulang ke rumah belum ya Last Tanya Risa Aduh Aku gak tau Risa Kayaknya belum deh Soalnya rumahmu masih gelap Jawab Lastri Oh gitu ya Last Last Aku minta tolong ya Siapa tau nanti Susan pulang terus nyariin aku Bilang aja aku lagi di rumah sakit sama Mas Irvan Ucap Risa Kenapa Risa kau di rumah sakit? Siapa yang sakit? Kamu atau Mas Irvan? Tanya Lastri khawatir Mas Irvan Last Dia habis kecelakaan terus kakinya patah Jawab Risa Astaga Semoga cepat sembuh ya Riz Iya Last Makasih Yaudah Last aku tutup dulu telponnya Iya Riz Risa mengelang nafas panjang Ingin sekali ia mencari anaknya tetapi tidak bisa Karena ia sedang menemani suaminya Risa tertidur sambil menggenggam tangan Irvan Tak lama kemudian Irvan pun siuman Ia melihat istrinya yang tertidur di sampingnya Irvan terbaring lemah mendetikan air mata Ia sudah tak normal lagi Kedua kakinya mengalami cedera yang cukup parah Hingga menguruskannya untuk diamputasi Irvan membangunkan Risa untuk membantunya ke kamar mandi Saat Irvan membuang air kecil Ia merasa alat vitalnya seperti terbakar Rasanya sangat panas Perih dan juga sakit Dengan langkah cepat Irvan buru-buru menuntaskannya Lalu ia meminta Risa untuk memanggilkan dokter Irvan pun diperiksa terlebih dahulu Katanya Irvan mengindap penyakit HIV karena semasa ia merantau di laut Ia sering menghambur-hamburkan uangnya untuk memenuhi kepuasan dasaratnya sendiri Dengan bergontak ganti pasangan Setiap kali ia ingin melakukannya Irvan sudah diberobat Kata dokter ia hanya membutuhkan waktu yang lebih untuk keserahan saja Supaya fisiknya kembali pulih dan bisa segera pulang Risa berpamitan kepada Irvan untuk pergi ke kantin Membeli makanan, minuman, dan juga beberapa cemilan lainnya Akhirnya Irvan pun diruangkan itu sendirian Irvan memutuskan untuk tidur lagi Karena ia merasa sepi Tak ada teman ngobrol Baru saja ia memujamkan matanya Irvan mendengar rintihan dari sudut ruangan Rintihnya Sontak Irvan membuka matanya kembali Untuk mengecek Tetapi tidak ada apa-apa Irvan pun melanjutkan tidurnya kembali Saat ia masih tidur Ranjangnya bergetar hebat seperti ada yang sengaja menggoyang-goyangkannya Eh, hentikan woy Gue bilang berhenti Muncul sini loh Jangan ngumpet Tantang Irvan Seketika arwah Susan pun muncul tepat di hadapan wajah Irvan Sampai membuatnya terkejut Hah? Pekik Irvan terkejut Bagaimana tidak Penampilan Susan saja sangat merikan Matanya melotot Liranya menjulur ke bawah Wajah dan tubuhnya penuh bekas luka dan darah Arawah itu tertawa mengerikan di depan wajah Irvan Hehehe Ayah Aku datang ayah Pekik Susan Irvan panik ia sangat ketakutan Terlebih kondisinya sangat-sangat memprihatinkan Pergi kamu Jangan berani-beraninya datang lagi ke tempat di hadapanku ini Pergi Pergi Usir Irvan dengan lantang Arawah Susan marah Berani-beraninya ayahnya mengusir padahal semasa hidupnya Ia telah memanfaatkan Susan untuk menuntaskan nasratnya Dan berakhir malah dibunuh Susan marah Ia sangat kecewa dengan ayahnya yang seenaknya sendiri Sebelum Arawah Susan benar-benar pergi Ia menginjak alat vital Irvan hingga membuatnya sangat kesakitan Nentikan Beradinya kau melakukan ini padaku Pekik Irvan Tiba-tiba alat vitalnya kembali merasakan sakit Sampai ia terus-menerus mengerang kesakitan Beruntung Risa sudah kembali ke ruangan Risa pun sama paniknya Saat melihat Irvan kesakitan sambil memegang alat vitalnya Astaga mas Kamu kenapa mas Tanya Risa khawatir Cepat Manggirkan dokter Pinta Irvan Risa pun berlari secepat mungkin Tak lama kemudian Ia kembali ke kamar bersama dengan dokter Dan perawat Dokter pun langsung memeriksakan Irvan Lalu ia diberi obat Ini obatnya dihabiskan ya bu Diminum tiga kali sehari Sesudah makan Pasien sudah bisa diperbolehkan pulang ya bu Ucap dokter itu ke Risa Iya dok Terima kasih Saud Risa Jujur saja Risa sangat marah Setelah mengetahui suaminya menghidap penyakit itu Tetapi ia tak mau menambah buruk suasana Risa berusaha memaafkan dan mengikhlaskan perbuatan suaminya itu Setelah dokter itu pergi Risa membereskan barang bawaannya Sebelum meninggalkan ruangan itu Bentar lagi pulang ya mas Kalau aku udah selesai beresin barang-barang ini Ucap Risa dengan lembut Irvan panik Ia tak mau pulang ke rumah Ia takut diganggu lagi Tapi di rumah sakit pun ia diganggu Bagaimana kalau berada di rumah Terlebih Risa pasti bekerja meninggalkannya sendirian Gak mau Risa Mas gak mau pulang ke rumah Kalaupun mas mau pengen pulang Mas mau pulang ke rumah ibunya mas aja Saat Irvan Loh kenapa mas Gak bisa gitu dong mas Kan di rumah ada Susan Nanti kasihan dia sendirian terus ngerasa kesepian Tolak Risa Irvan bungkam Ia tahu Susan sudah tidak ada Tapi tidak dengan istrinya Kalau ia berbicara yang sejuruhnya Pasti ia saat marah Apalagi Susan mati di tangannya sendiri Kurang lebih sudah 20 menit Lama nya Risa beres-beres Ia pun membantu Irvan untuk duduk di kursi roda Di sepanjang jalan Irvan hanya diam Irvan kembali merasa kesakitan Tetapi tak mungkin juga ia berteriak Karena posisinya Ia sudah berada di dalam mobil Menuju jalan pulang ke rumah Setelah sampai di rumah Irvan dibaringkan di tempat tidur Irvan pun tertidur karena kelelahan Lalu Risa meninggalkan Irvan sendirian di rumah Ia pergi ke rumah lastri untuk menanyakan tentang Susan Sampai saat ini Risa tak pernah melihat Susan lagi Tetapi Risa kembali menemukan Susan Ia menemukannya saat Susan sedang dudukkan di pikiran sungai Lalu ia mengejak Susan untuk pulang Teror Susan Terus menerus menghantu Irvan Ia bermimpi jika alat vitalnya dikelomoti Susan Entah kenapa Irvan malah merasa keenakan Sedetik kemudian ia terbangun Ia tersadar Jika Susan sudah tiada Buru-buru ia mengecek betapa terkejutnya ia Saat melihat alat vitalnya sangat parah Warnanya menjadi merah merona dan banyak luka-luka di sekitarnya Seperti terbakar api Irvan merintik kesakitan Ia pasrah dengan kondisinya sekarang Kedua kakinya telah diamputasi Ditambah dengan alat vitalnya yang sakit Karena penyakit menular Irvan pun sudah kebal karena diteror terus-menerus Ia sangat depresi Tetapi ia tak berani bercerita langsung dengan istrinya Sudah ada sebulan lebih Irvananya tidur-tiduran di kamarnya Ia tak berani keluar rumah Karena kondisinya yang cacat Kondisinya pun semakin memburuk Ia sudah tak ada semangat lagi untuk hidup Saat Risa sedang menyapu kamarnya Ia mendapati belatung yang ukurannya lumayan besar di lantai Risa bingung Dari mana asalnya belatung itu Sudah Risa cek dimanapun tetapi ia tak menemukannya Ia kembali menyapu lantai dengan tenang Setelah Risa selesai berberes Ia mengambilkan makanan untuk Irvan Risa pun kembali ke kamar Dengan membawa semangkuk bubur dan air putih di tangannya Makan dulu ya mas Aku suapin Ucap Risa Irvan menggelengkan kepalanya Ia tak berselera makan Tenaganya pun habis karena ia terus-menerus menolak makan dari istrinya Kamu sudah lama gak makan loh mas Ayo makan dulu Aku gak mau lihat kamu sakit-sakitan terus Makan ya mas Risa suapin Tita Risa Saat Risa mengadu buburnya Ia terkejut Karena mendapati belatung yang melompat ke tangannya Risa merasa aneh keras dari tadi ia melihat belatung Tetapi tidak tahu dari mana asalnya belatung itu Kok ada belatung sih mas Dari mana ya Tanya Risa terhiran Dengan gerakan yang lemas Irvan pun menunjukkan Risa ke arah alat vitalnya Risa pun paham Disibaknya selimut yang selalu menutupi kakinya Risa sangat terkejut Bubur yang masih dipegangnya terjatuh Hah Astaga mas Peki ke Risa Tak disangka Belatung itu telah menggerogoti alat vital Irvan hingga hampir habis Tanya itu belatungnya pun merembet ke kedua kakinya Yang bekas diamputasi Risa mual melihat banyaknya belatung yang ada di tubuh suaminya itu Buru-buru Risa pergi keluar rumah meminta bantuan kepada tetangganya Saat sampai di depan rumah laras Risa tiba-tiba pingsan Ia takwa terbayang-bayang terus keadaan suaminya yang sangat mengenaskan Tubuh Irvan perlahan landingin Saluran darahnya tersumbat membuat tubuhnya membiru Arwah Susan kembali muncul di depan wajah ayahnya Sebagai sentuhan terakhir Susan meninggalkan bekas luka di wajah Irvan Susan mencakarnya menggunakan kukunya yang panjang Tak hanya itu Seluruh badannya pun sama Susan menyerangnya membabi buta Membalaskan perlakuan ayahnya semasa ia hidup Maafkan ayah nak Ayah jahat padamu Rinti Irvan meminta maaf Setelahnya ia mengembuskan nafasnya terakhir Saat Lastri tidak pergi ke pasar Ia terkejut mendapati Risa tergeletak di rumahnya Dengan dibantu suaminya Risa dipindahkan ke kursi ruang tamunya Lastri Lalu Lastri berniat ke rumahnya Risa Untuk mengecek kondisi Susan Tetapi Saat ia masuk ke rumahnya Ia tak mendapati siapapun Lastri pun berinisiatif mengeceknya ke seluruh ruangan Betapa terkejutnya ia Saat berada di ruang kamarnya Risa Ia melihat tubuh Irvan terbucur kaku Dengan banyaknya belatung yang menggerogoti tubuhnya Ia pun segera keluar meminta tolong Lalu menghubungi ambulan Kurang lebih membutuhkan waktu sekitar satu jam lebih Untuk membersihkan belatung di tubuh Irvan Pak RT langsung mengurus pemakaman untuk Irvan Agar segera dikebumikan Sedari tadi Risa hanya diam melamun kehilangan suaminya Kesokan harinya Pemakaman pun berjalan dengan lancar Tak ada halangan apapun Para warga sedang berkumpul di rumahnya Untuk membantu mengirimkan doa Di tengah-tengah keadaan yang penting ini Ada seorang bapak-bapak yang berlari Dari arah sungai menuju rumah Risa Tolong! Tolong, Bu Risa! Ada mayat, Bu! Teriak bapak-bapak itu sambil berlari tergoboh-goboh Para warga yang membantu mengirimkan doa mencedah kegiatannya Mereka melihat cara bapak itu dengan tatapan bingung Ada apa, Pak? Kau teriak manggil saya? Tanya Risa dengan lemas Bu... 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 Suson Ma... Mayat Jawab bapak itu dengan nafas tersenggal-senggal Sini, Pak. Duduk dulu Ini... Silahkan diminum, Pak Ucap Risa menuntun bapak itu agar duduk di teras rumahnya Lalu ia memberinya segelas air agar sedikit lebih tenang Diteguknya air itu hingga tandas Gimana, Pak? Udah tenang? Tanya Risa Sudah, terima kasih ya Jawab bapak itu Kenapa, Pak? Tadi manggil-manggil saya Tanya Risa penasaran Anu, Bu Risa Susan Jawab bapak itu menggantung Kenapa dengan anak saya? Susan meninggal, Bu Saya nemuin jasadnya di pintu sungai Mungkin sudah ada satu bulan lebih, Bu Soalnya sudah mengambang Dan seperti membusuk berwarna biru gitu, Bu Tutur bapak itu Bapak, jangan bercanda ya Saya lihat kemarin anak saya masih terset aja lho, Pak Bentar Risa tak terima Sumpah, Bu Saya nggak bercanda Saya lihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri Tadi juga Pak Iwan sempat lihat juga, Kok Ucap bapak itu berusaha meyakinkan Jangan ngomong sebarangan ya, Pak Lihat, itu anak saya, Susan Boro pulang sekolah Pekik Risa sambil menuju ke arah jalan depan rumahnya Para warga yang menyaksikan keheranan Karena mereka sama sekali tak melihat adanya Susan pulang ke rumah Mereka semua saling berpandangan sambil berbisik-bisik satu sama lain Tetapi bertepatan dengan itu Beberapa warga mengotong tubuh Susan ke rumahnya Risa Risa menangis hysteris Melihat anaknya yang telah terbujur kaku Astaga Apa lagi ini ya Tuhan Susan Merintih Risa Risa terduduk lemas di lantai Sampai ia hampir pingsan Beruntung ada buwati yang sikap menangkap tubuh Risa Astagfirullah Risa sabar, Risa Pekik buwati Anakku Susan Sini nak Sama ibu Sayang Ucap Risa sambil menimang Susan Astagfirullahaladzim Ucap warga serbak melihat Risa yang seperti orang gila Risa sadar Risa Anak kamu sudah tiada Jangan seperti ini Ucap buwati berusaha menyadarkan Risa Enggak Jangan bilang anak aku mati Kalian lihat kan Anakku yang cantik lucu ini belum mati Awas kalian kalau ada yang berani menyakitin anakku Pekik Risa dengan mata melotot Menatap semua warga yang berada di rumahnya Risa kembali mengajak Susan berbicara layaknya anaknya itu masih hidup Para warga berusaha menenangkan Risa Namun kelakuan Risa semakin menjadi-jadi Bahkan ada yang kecakar tangan Risa Akhirnya mau tamu buwati menelpon pihak rumah sakit jiwa untuk membawanya Risa agar menjalani pengobatan Risa meraung-raung meminta dikeluarkan dari dalam mobil Terkadang ia menjadi jerit histeris Lalu tertawa Lalu ia kembali menangis lagi Teringat anaknya Terus ia berbicara sendiri seperti mengajak Susan berbicara Akhirnya jenazah Susan berhasil dikebumikan di hari itu juga Tepat di samping makam ayahnya Sedangkan Risa Ia dibawa ke rumah sakit jiwa untuk penyembuhan mentalnya Yang teramat terpukul karena kehilangan dua orang Yang begitu ia sayang dan cintai di hari yang bersamaan Rumah keluarga Risa kini menjadi kosong Tidak ada yang menempati Setiap malamnya Pasti ada arwah Risa yang bermain boneka di depan rumahnya Dan cerita pun Selesai Semoga kita bisa mengambil ikmanya cerita di atas Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya Jadikan pelajaran untuk kita semua Agar kita lebih berhati-hati dengan siapapun Termasuk orang terdekat Dan oke dari saya tentunya mohon maaf ya Bila ada salah kata atau dalam penyembuhan cerita Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya And see you Bye-bye Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya